Halo semua, perkenalkan aku Ayni Nurul, saya Aulia, Mahasiswi Okupasi Terapi, Ungkatan 2020, Program Fokasi Universitas Indonesia. Aku bakalan ceritakan lagi nih dengan topik pemeriksaan LGS. Apa sih itu pemeriksaan LGS? Pemeriksaan LGS dapat diartikan sebagai pemeriksaan ruang gerak atau batas-batas gerakan dari suatu kontraksi otot dalam melakukan gerakan. Apakah otot tersebut dapat memendek atau memanjang secara penuh atau tidak? Range of motion atau lebih dikenal dengan LGS adalah suatu teknik dasar yang digunakan untuk memilai gerakan dan merupakan suatu tahap awal dari suatu program intervensi terapurutif. Nah, pemeriksaan LGS ini benar-benar dilakukan oleh Profesional Okupasi Terapi dan Fisioterapi. Pemeriksaan LGS ini dapat dilakukan di tiga regio tubuh manusia. Yang pertama, regio head, neck, and trunk. Yang kedua, regio upper extremity. Dan yang ketiga, regio lower extremity. Selanjutnya, pemeriksaan LGS ini diberikan dalam pemeriksaan LGS ini. Yang pertama adalah goniometer. Goniometer merupakan alat khusus pengukuran yang berguna untuk mengukur sudut yang dihasilkan oleh sendi manusia. Yang kedua adalah meteran. Nah, sesuai dengan video-video ini, aku bakal ngasih lihat ke kalian nih tentang langkah-langkah pemeriksaan LGS di regio upper extremity. Tapi sebelum itu, kalian tahu gak sih, pemeriksaan LGS di regio upper extremity banyak banget loh. Mungkin ada sekitar 16 macam. Dari ke-16 ini, aku bakal ngasih lihat ke kalian dua contoh pemeriksaan LGS pada skapula adduction dan wrist extension. Yuk, sama-sama kita simak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!